Terbiak, nah ini biasanya lintah, tentang robot modini Karena jauhnya ada masalah ya, bukan masalah kerja ya Isotus limo, begitu Maka yang paling bagus adalah Secepatnya ada mediasi Ada mediasi dari kedua belah pihak Karena jauh pihaknya harus ditanukan mediasi Apa dilanjut pene-pene Atau mau cerai, gitu Mami keputusan Ya, karena sudah bertahun-tahun tidak Dikarenakan ada permasalahan rumah tanda Harus diputuskan Itu maksudnya gantung, gak boleh Gantung, gak boleh Gantung, gak boleh Sebab kalau digantung Gantung, mak Gantung, Pak Gantung, Pak Gantung, Pak Gantung, Pak Sudah dihubung, dapat Kasihan Kasihan Alhamdulillah ya kita zaman kita Jadi ketika bikini berdampingan dengan Pak Ilron Mamah dan Aak Jadi ketawaannya ke 3 lagi Mau Tuhan yang bertanya lagi? Nita yang mau tanya Pak Ustaz Yang mau nikah itu Pak tanya, kasih tau Pak Oh masalah ya Ganteng-ganteng, suke-suke sampai ngeluh nih Ya, kalau nanti bisa satu karena kan tidak boleh poli yang pria Malik kami boleh Kalau laki-laki boleh direndaik kabin Tapi ada sarannya juga Ada sarannya juga Sudah mengatur di dalam segala hal Kok tiga mungkin gak bisa adi Ya satu saja Ada pertanyaan Bu Pak Pak ini mau tanya Kalau nikah siri itu terus serennya secara apa Pak? Apa nikah siri? Seringnya secara apa? Ya seperti nikah punya serennya yang ingin melalui Misalnya dengan ucapan Tetapi kan dari segi pemerintah tidak bisa dipisah Nah, ini saya pertanyaan yang bagus ini ya Nikah terakhir, saya nikah siri Ini dulu perhatikan Nikah siri itu kenapa kok dilarang di Indonesia? Walaupun, ya merupakan Walaupun sebenarnya nikah siri itu secara Islam sah sah saja ya Sah Nikah siri secara Islam sah Tetapi di negara kita itu beda di negara Islam Di negara Islam itu di negara Apa, ketika nikah siri Itu nikahnya asli, legal Ya, berarti ada niat untuk poli, gami Gitu ya Bu ya Tapi nikah siri di Indonesia itu ada sebab Satu Nikah untuk-untutan Nah, di sebelah itu Kedua Tidak membuat nyaman Ada survive Saya nurvai ini Saya nurvai Ketika seorang laki-laki Menikah lagi dengan seorang penguat Dengan nikah siri Ya Si perubahan ini diberi rumah sendiri Ini fakta ya Bu ya Ini fakta Ketika laki-laki ingin berbagi Karena rumah itu Budaknya beli itu Kan warba Dia kayak maling Baterai ini habis Ya toh Jam setengah tiga Minah busa itu Kalau mau lapor ke RT Nanti ditanya Selanjutnya Tapi kalau tiba-tiba masuk Minah disitu Bikar mereka Bukur Bukur Betul gak Bukur itu masih lama Mungkin tempatnya jangan lho beri Ya Aku menutupkan jangan lho beri Ya Kuih siap-siap Kayak maling Begitu juga Datangnya pun Tanpa sepertahuan Istri yang sah Betul gak? Ya Makusah kormat Makusah kormat Makusah kormat Pak Ini ada rapat Ada rapat Ada rapat Ada rapat Katanya ada rapat Kayak Nah ini sudah mengumumi Kita gak dosa lagi Ya Ketika Terjadi perceraian Karena nikah siri Ya Silahkan Beritahu Kamu saya cerai Ini rata-rata Perpuan ini gak tahu Hukum agama Satu menganggap nikah siri Karena tidak tercatat Di dalam Apa Kauan Maka Dia bebas Tidak Memakai kadar Hidap tadi Maka dia Ketika Sudah di cerai Harusnya ada Masa ida Dia gunakan Untuk mencari Laki-laki lain Atau dia Menerima Laki-laki lain Dusol Karena 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 dia sudah Dirasuki oleh Setah Yang membisikkan Alah Nikahmu siri Orang tercatat Nenai KUA Kauan 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 Begitu juga Si laki-laki Kenapa Kok mencerai Mencerai Dengan Itu Kemungkinan Laki-lakinya Juga-juga ada Mangsa baru Ya Mangsa baru Dicerai Dia kan Tidak tanggung jawab Karena Tidak ada Surat Dari Kauan Ya Cerainya Sah Sebenarnya Cuma Yang Dampak Dari Perceraian Itu Yang Bahaya Tetap Jatuh Cerai Yang Bahaya Itu Dampaknya Karena Tidak Tercatat Ya Jatuh Yang Sudah Mengal Itu Tidak Tercatat Ketika Suami Menjatuhkan Kamu Saya Cerai Sudah Itu Tidak Salah Tidak Bisa Tercatat Bikom Tidak Bikom Tidak Sumpah Minta Tansi Cerai Tanda Bukti Tanda Bukti Tansi Tanda Bukti Tanda Bukti Tanda Bukti Betul Ya Itu Bahaya Disitu Kalau Dia Tau Masa Ida Kalau Masa Ida Menikah Lagi Sini Lagi Akhirnya Jadi Suatu Kayak Profesi Dibobor Ada Dibobor Ada Nikah Nikah Bota Dibobor Ini Ada Nikah Bukti Banyak Banyak Ya Ini Kamu Beri Begini Dibobor Sesasi Dibayar Dibayar Satu bulan Jeleng Bahasanya Sudah Bosan Sudah Belum Lagi Di Biar Dibayar 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 Jadi Profesi Dibayar 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 Kalau Tahu Tidak Bapak Tapi Yang Paling Bahaya Dibayar 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 B regain Dibayar Jadi Sudah Dibayar Dan Terопok Lih Buh berarti walaupun tak berusaha termasuk orang yang mendekati zina tapi kalau sebilan beli walaupun yang masyarakat putih penyekatan nikah itu beli sebilan ya ya sebenarnya gak beli tapi berarti kan dia keluar dengan sia-sia untuk menemui laki-laki itu ya gak beli maka tadi saya sampaikan keluarnya adalah sesuatu yang pokok yang penting berarti kalau itu tadi itu cerai-nya cerai asal-asal ya karena siri ya kalau dia nikah siri laki san asal biar masak ibadahnya sudah habis nah dia tahu gak masak ibadahnya ini kawin penek itu jilana walaupun jilana kok pak oh jilana bebas jadi dia habis cerai sama yang rumah utama tapi laki-laki juga kan itu secara langsung gak bagus ya karena berarti kalau tidak jadi sama istri pertama cerai terus dia dapat dikasih sama perempuan ini terus nilana satu kalau ketika kata apa tinggal dia dikasih laki disini ya intinya kalau nikahnya bukan foto main-main nikahnya memang betul-betul yang memakai anda gak berapa yang penting yang perlu karena laki-laki bebas kalau laki-laki bebas kalau laki-laki bebas kalau perempuan andaikan nikah lagi misalnya siri harus selesai masak ibadahnya ya sekarang ini nak apa ya walau janganlah kami mendekati zina maksudnya mendekati zina itu sesuatu yang di awalnya jadi zina itu ada sesuatu yang sudah apa klinis sebelum zina apa yang dilakukan pegang-pegangan pandang-pandang termasuk adalah mendekati zina jadi jangan salah paham karena ada cerita begini orang salah paham mendekati zina itu gak boleh kebetulan ada orang yang petugas PLN ya ada petugas PLN bukan itu ada petugas PLN yang di bairah lokalisasi namanya pada terus dia mau petugasnya di Marius cuma itu memang mendekati zina karena disini tempat PLN ini sangat paham dan dia abernal itu juga dikatakan mendekati zina ya bukan itu tugasnya seperti itu dia di tempat lokalisasi ada listrik yang mati dia tugasnya adalah menjadikan listrik kebusanya lalaki ya gak apa ya yang ya 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 saya pernah perjalanan perjalanan saya mengajar bimu amin kita 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 saya akan waktu awal-awal kita 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 scholarship r BC wosh jadi gua buku buku saya mau mencari jalan sepintas dengan pakai sarung saya mau mencari jalan sepintas 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 jalan sepintas jalan sepintas jalan sepintas saya mau mencari jalan sepintas jalan sepintas saya mau mencari jalan sepintas saya mau mencari jalan sepintas 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 Langsung saja, ini yang tidak termasuk ini adalah akomodasi dari Semarang ke Jakarta. Nah, jadi kita mau sudah dikembang. Semarang, Jakarta itu bisa bahan naik pesawat. Mau bawa silahkan, mau pakai sekela boleh. Bisa apa lagi ya? Bisa apa lagi ya? Insya Allah, insya Allah kita di Semarang sepakat ya. Sepakat bahwa kita akan menggunakan pesawat juga. Jadi nanti lebih praktis, pengurusan bagasi juga akan lebih mudah, tidak kesingsal-singsal gitu kan. Dan untuk energi lebih hemat kalian. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau ditanyakan juga, sebelum ditanya lagi, itu kira-kira estimasinya berapa untuk 300 pesawat itu ya sekitar 1,5 juta lah gitu. Itu dianggap yang agak cukupan gitu kan. Mungkin kalau kurang ya kita akan bilang kurang gitu lah. Tapi kalau kita input, kita tambah-tambahkan sendiri, terus kita jadikan harga paketnya jadi tidak terang separuh ya. Jadi kita kasih harga 27,5, sudah gitu. Nah, ini tersedia limited ship ya, ibu-ibu ya. Hanya 45 saja, tanggal 9 Januari. Dan tadi saya sudah berbicara sama Mas Adi Yusuf ya. Pak Adi Yusuf itu, Mas ibu-ibu diberikan program kemitraan. Uangnya yang penting ya. Nah, kemitraan itu apa ibu-ibu? Sudah mulai berbicara uang ya, ibu ya? Uang. Sudah mulai ini ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu merefrensikan, kita ada komitmen 1 jamaah 1 juta. Jadi kita open langsung ya. Jadi kalau ada temannya, tetangganya, saudaranya, atau mungkin bahkan ibu sendiri, khusus ibu ya, ibu-ibu sini ya. Bapak enggak ya? Bapak 1 juta 100 enggak? Jadi seperti itu ya, ibu-ibu ya. Dan insya Allah program itu akan kita langsungkan dan mudah-mudahan bisa berkat. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lainnya, Pak. Ya, silahkan. Suntengnya bayar sendiri, Pak. Kenapa? Ya, vaksin meningitis dan juga paspor itu kenapa disendirikan? Karena ada beberapa seperti ibu ini mungkin masih aktif nih. kemarin baru berangkat, berangkat lagi, mau selesai supi lagi kan enggak? Atau kita tarik cas lagi enggak? Paspor biasanya berlaku 5 tahun. Nah, sekarang saya dapat informasi terbaru berlakunya 10 tahun. Dan dibilang bisa 10 kali ini, belum nanti ya. Jadi, masa kita akan ini, caskan lagi kan enggak? Atau orang yang sudah punya paspor sama, yang enggak kok harganya sama kan kurang fair. Alhamdulillah, kita sudah melayani Madani itu, Madani Tour itu sudah melayani lebih dari 22 tahun. Jadi, insya Allah, ini kita memang jaga amanah. Ya, maksudnya bayar sendiri? Kenapa? Iya, sutik vaksin dan paspor bayar ini. Semua biasanya seperti ini. Dua hal itu, vaksin sama paspor. Ya, bisa cari sendiri, bisa dikordinir, bisa dibantu oleh tim kantor kandung. Ada lagi yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Apakah kalau sudah punya surat vaksin, harus vaksin lagi? Enggak, selama masih berlaku enggak? Sudah tiga, sudah yang ketiga. Sudah yang ketiga? Booster. Booster? Oh iya, Booster. Kelihatannya enggak? Booster aja sudah cukup, insya Allah. Masa, tunggu terus, bu. Iya. Onggo, ada lagi yang ditanyakan? Bu, ada yang tanya, bu, Onggo. Booster, namanya apa? Namanya? Oh saya, nama lengkap apa nama panjang? Panjang. Kalau nama lengkap saya, Muhammad Arif Rukman Hakim. Kalau nama panjang saya, Muhammad Arif Rukman Hakim, SSAWP, RRV, CRP, QWP, RRVP. Nah, coba. Amang juga, saya ini hijrah, dulu dari industri keuangan, jadi kemudian mengaji, salah satunya dapat didaya, seperti dari Pak Ustaz seperti ini ya, saya. Wah, asli mana? Wah, ini sudah masuk. Rumah saya kelimpun, bu. Nah, ada lagi? Alhamdulillah, sudah punya anak dua. Di mana, Pak? Di mana, Pak? Di Rumun yang baru apa yang lama? Di Rumun yang baru? Emang yang lama di mana, Bu? Ada dua. Betul. Yang lama, eh, yang baru, Bu. Jadi, di Rumun yang besar itu, yang Smart North sama yang Pro Deo. Saya di Rumun. Nah, di situ. Oh, seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Iya, betul. Smart, biasa ini lewat, ya. Ya. Betul. Jadi, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, tidak boleh. Monggo? Monggo, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak apa-apa? Ya, Monggo. Tanggal 9 Januari kita biasanya tutup itu 30 hari sebelum keberangkatan. Jadi, 9 Desember itu kita bisa tutup agar-agar kita mengurus untuk mana sih. Tapi berapa hari? 9 hari. 9 hari. Kalau menghendaki kolektif untuk ibu-ibu pengajian, menghendaki hotelnya apa, mau pakai pesawatnya apa, insya Allah kita bisa. Nah. Oh, berapa hari? 1 hari 500 ribu. 1 hari 500 ribu ya? 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 coba gak itu akhirnya women dan nanti saya yang balas begitu ibu-ibu terima kasih banyak ini pak benny nanti akan bantu membagikannya detail informasinya ada di IG juga pak benny ini mu'ala pak benny alhamdulillah rumahnya di bawah langit di atas apa pak benny ini mantan masanya 13 triliun tapi dipakai pertamina begitu anak awam keluarganya ibu-ibu ibu-ibu banyak ustaz pertanyaan ustaz ya enggak kalau untuk jamaah lurul fatimah ya jamaah lurul fatimah ya harusnya maiznya beda diskon apa nya diskon price-nya price-nya yaitu 27,5 dikurangi 1 juta 26,5 ibu-ibu ibu-ibu kalau mau melakukan perbandingan atau comparison bisa kemana-mana dulu gitu kan insya Allah oh cakin hasga dulu gitu iya bisa dikurangi jadi kurangnya 2 juta ibu ya kalau suami istri kamarnya berdua saja juga boleh 29 juta kurangi 2 juta kalau temennya yang maksudnya jendengan nyariin temen dapat 1 juta gitu loh maksudnya gitu jendengan malah dapat iya kak 1 juta kalau nyariin orang itu loh maksudnya bapak sepatnya udah makasih tunggu si jalan terlalu hati ya langsung disanggung bujar ya amin ya oke salah satu nariin orang 2 juta susah buang apa maksudnya nariin orang 2 juta kalau silahkan biar ibu-ibu makan elam waktu berkat dan juga dalam jalan yang tidak buka berangkat baik baik untuk melakukan diberangkan diberangkan terlalu hati ya saya masih berangkat oke oke ini dirita saya jadi maka ini kalau mengambil kursinya kesat ya aku selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih